Intro Halo, kembali lagi bersama kami UPTT Kaundiksa Kali ini kami akan membagikan panduan sinkronisasi BKD ke SISTER Hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan yaitu silakan Bapak Ibu login ke Eganesa Kemudian setelah berhasil login silakan diklik HTL atau Sakuntala Kemudian akan ditampilkan berbagai menu seperti tampilan berikut Untuk melakukan sinkronisasi Bapak Ibu bisa klik SISTER BKD Kemudian pastikan Bapak Ibu melakukan filter tahun kemudian tahun akademi Berikut adalah tampilan SK yang sudah di inputkan oleh operator fakultas Jadi jika beberapa SK tidak ditemukan pada tampilan ini Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi bagian operator fakultasnya masing-masing Sebelum melakukan sinkronisasi Mohon dicek kembali dalam pencarian atau filter untuk unsur yang akan dilakukan sinkronisasi Bapak Ibu bisa memilih tahun Status sinkronisasi Tahun akademik 2022-2023 ganjil Kemudian status akreditasi Maka akan tampil SK kepanitiaan sesuai dengan tahun akademik yang sudah dipilih Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa memilih unsur mana yang akan dilakukan sinkronisasi Silakan Bapak Ibu memilih jenis dokumen Klik pada icon pensil ini Kemudian Bapak Ibu silakan memilih sister jenis dokumen sesuai dengan SK yang sudah di inputkan oleh operator fakultas Jika ada beberapa SK yang tidak tampil pada tampilan SK kepanitiaan Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi operator fakultasnya masing-masing Jika tidak ada terkait sister jenis dokumen Silakan Bapak Ibu bisa pilih lainnya Kemudian save Data sudah tersimpan Setelah Bapak Ibu melakukan pemilihan sister jenis dokumen Silakan Bapak Ibu klik aksi Kemudian klik sinkron Nah disini Bapak Ibu kembali diminta untuk melakukan mapping Seperti sister kategori kegiatan Jenis kepanitiaan dan tingkat Silakan Bapak Ibu dilengkapi ketiga kolom berikut Sister kategori kegiatan silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan SK penunjang tersebut masuk ke kategori mana Kemudian pada tingkat Bapak Ibu juga bisa pilih Tingkat ini dari lokal daerah nasional sampai ke internasional Silakan pilih salah satu kemudian jangan lupa save Data sudah tersimpan Jika sudah Bapak Ibu bisa klik aksi yaitu sinkronisasi ke sister Nah jadi ini akan dilakukan sinkronisasi BKD ke sister Jadi data SK yang sudah Bapak Ibu lengkapi Dari sister kategori kegiatan jenis kepanitiaan dan tingkat Akan disinkronisasi dan dibawa data tersebut ke sister Klik ia jalankan untuk melakukan sinkronisasi data Berikut adalah sinkronisasi sister Penunjang lain berhasil disinkronkan ke sister Jika Bapak Ibu berhasil melakukan sinkronisasi Pada kolom status sinkron akan berubah menjadi sudah Bapak Ibu bisa close pada tampilan ini Dan klik kembali pada kolom aksi Kemudian log untuk melihat status atau history log Terkait sinkronisasi dokumen dan data penunjang SK kepanitiaan yang Bapak Ibu sudah sinkron Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek hasil sinkronisasi Ke sister atau layanan BKD Bapak Ibu Nah Bapak Ibu bisa buka sister Bapak Ibu Kemudian ke layanan BKD Kemudian merekap kegiatan Nah pastikan Bapak Ibu memilih semester ganjil 2022-2023 Kemudian pilih belum diisi atau isi laporan kinerja Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan di komponen-komponen berikut Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi Ke unsur penunjang pelaksanaan pendidikan Silahkan Bapak Ibu klik pelaksanaan pendidikan Kemudian dicek SK-SK hasil sinkronisasi Di layanan BKD kemudian ke sister Seperti tadi kita melakukan sinkronisasi di pelaksanaan penunjang Nah Bapak Ibu bisa klik komponen pelaksanaan penunjang Kemudian disini sudah masuk SK-nya Bukti penugasan, lokasi kegiatan, dan nama kegiatannya Baik, jadi cukup sekian tutorial dari kami Terkait sinkronisasi unsur penunjang BKD ke sister Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya